Kemarin udah bahas tentang branding dan marketing kan? Masih inget nggak kalau logo itu bagian dari branding? Logo merupakan elemen penting dalam identitas visual sebuah merek. Kasus logo Lamborghini yang baru di tahun 2024 ini bisa menjadi contoh yang menarik. Sempat timbul pro dan kontra dari publik, serta terjadi kekhawatiran bahwa logo baru akan merusak identitas merek tersebut dan juga menurunkan nilai jual kembali mobil Lamborghini. Bahkan ada beberapa isu yang beredar tentang orang yang tidak jadi membeli mobil Lamborghini ini karena pergantian logo tersebut. Kasus Lamborghini ini menunjukkan kekuatan logo sebagai simbol yang memiliki makna dan dapat mempengaruhi citra merek. So, pikirkan matang-matang dulu ya sebelum memutuskan untuk mengubah logo pada bisnis kamu. Gimana? Kontras banget bukan? Follow Peret Ads untuk info seputar strategi marketing lainnya.